Intro Assalamualaikum kawan Selamat datang di channel Keping Dunia Channel yang akan merangkai Keping-keping sejarah di dunia Bantu subscribe dan like ya Supaya channel ini semakin berkembang Dan memberikan manfaat Pada video kali ini Saya akan melanjutkan sambungan video Minggu lalu tentang sejarah Palestina Pembebasan Jerusalem dan Perang Salim Jerusalem adalah kota suci Bagi tiga agama monoteisme Yaitu bagi umat Islam Kaum Yahudi dan umat Kristen Karena berbagi tempat suci Yang berkaitan dengan figur Ibrahim Dalam kitab suci ketiga agama tersebut Karena sejarahnya yang Membentang ribuan tahun Kota tua ini memiliki banyak nama Seperti Jerusalem Al-Quds dalam bahasa Arab Yerushalayim dalam bahasa Ibrani Dan Ailea di masa Kekaisaran Romawi Arti Jerusalem bagi umat Islam Masjid Al-Aqsa Sejak ribuan tahun Jerusalem berulang kali direbut Ditaklukkan, dihancurkan Dan dibangun kembali oleh berbagai bangsa Hingga kini Kota tua Jerusalem memiliki Arsitektur bersejarah Dan tempat-tempat yang disucikan oleh umat Islam Yahudi dan Kristen Karena di kota tua ini Terdapat banyak bait suci Yang sama-sama diakini oleh ketiga agama tersebut Lalu, apasajakah situs-situs suci keagamaan Yang ada di kota Jerusalem ini? Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak Berlokasi di kota Al-Quds Atau Baitul Maqdis, Palestina Kompleks Masjid Al-Aqsa ini Atau Al-Haram As-Sharif Tanah suci yang mulia Merupakan masjid kedua Yang dibangun di muka bumi Setelah Masjidil Haram di Mekah Seperti yang disebutkan Dalam sahih Muslim Yang diriwayatkan dari Abu Zar Al-Ghifari Radiallahu Anhu Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut Aku bertanya Wahai Rasulullah Masjid manakah yang pertama kali dibangun? Beliau menjawab Masjidil Haram Aku bertanya lagi Kemudian masjid mana? Beliau menjawab Kemudian Masjidil Aqsa Aku bertanya lagi Berapa jarak antara keduanya? Beliau menjawab Empat puluh tahun Kemudian dimanapun Salat menjumpaimu setelah itu Maka salatlah Karena ku taman ada padanya Dan dalam riwayat lainnya Dimanapun salat menjumpaimu Maka salatlah Karena ia adalah masjid Hadis riwayat Al-Bukhari Dan Muslim dari Abu Zar Sebagian ulama ahli tarik Berpendapat Bangunan dasar Masjid Al-Aqsa Dibangun oleh para malaikat Atau oleh Nabi Adam Al-Aqsa Bangunan awal Al-Aqsa tersebut Dibangun 40 tahun setelah Bangunan dasar Masjidil Haram Diletakkan Menurut catatan Islam Story Saat banjir besar melanda Pada masa Nabi Nuh Al-Aqsa Conan masih dijumpai Sisa-sisa bangunan Masjid Al-Aqsa Tersebut Sebagian penulis sejarah kuno Menyatakan bahwa Nabi Ibrahim Al-Aqsa telah memperbaharui Pembangunan Masjid Al-Aqsa Dan menetapkannya Sebagai masjid Untuk beribadah kepada Allah Bagi dirinya Anak keturunannya Dan orang-orang yang beriman Kepadanya Di masa itu Nabi Ibrahim Yang berasal dari daerah Ur Selatan Babylonia Irak Mendapat perintah dari Allah Untuk berhijrah Dari penindasan Raja Namrud Ke negeri yang diberkahi Yakni Palestina Allah mengabadikannya Di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya Ayat ke-71 Yang berbunyi Dan kami selamatkan dia Ibrahim dan Lut Kesebuah negeri Yang telah kami berkahi Untuk seluruh alam Pada waktu Nabi Ibrahim Al-Aqsa Dan Nabi Lut Al-Aqsa Datang ke Palestina Palestina telah didiami Oleh bangsa Kanan Yang telah memiliki Peradaban yang tinggi Khususnya di bidang Pertanian dan perdagangan Pada saat itu Di kawasan kota tua Jerusalem Sudah ada bangunan dasar Masjidil Aqsa Yang telah runtuh Akibat terjangan banjir Pada masa nenek moyangnya Yaitu Nabi Nuh Alai Salam Nabi Ibrahim Kemudian merenovasi Masjidil Aqsa tersebut Yang seterusnya Dilanjutkan oleh Para nabi keturunannya Terutama yang tercatat Adalah Nabi Yaakub Bin Ishaq Bin Ibrahim Periode selanjutnya Adalah Nabi Daud Alai Salam Yang pertama kali Membangun kota Jerusalem Setelah menguasainya Dari masyarakat Yabusid Nabi Daud Alai Salam Lalu mengembangkan Dan menjadikan Jerusalem Sebagai ibu kota Kerajaannya Adapun Nabi Daud Alai Salam Merupakan keturunan Kedua belas Dari Nabi Yaakub Alai Salam Tahta kerajaan Nabi Daud Alai Salam Lalu digantikan oleh Putranya Yaitu Nabi Sulaiman Alai Salam Di kota Tua Jerusalem Inilah Nabi Sulaiman Alai Salam Membangun kembali Bangunan Masjid Al-Aqsa Lengkap dengan Singkasananya Di dalam hadis Yang diriwayatkan oleh An-Nasai Dari Abdullah Bin Amr Bin As Disebutkan Sesungguhnya Ketika Nabi Sulaiman Bin Daud Membangun kembali Baitul Maqdib Dia meminta Kepada Allah Azza wa Jalla Tiga perkara Yaitu Meminta kepada Allah Azza wa Jalla Agar diberi Taufik Dalam memutuskan Hukum yang Menepati hukumnya Lalu dikabulkan Dan meminta Kepada Allah Azza wa Jalla Dianugerahi Kerajaan yang Tidak patut Diberikan kepada Seseorang setelahnya Lalu dikabulkan Serta memohon Kepada Allah Bila selesai Membangun Masjid Al-Aqsa Agar tidak Diskorangpun Berkinginan Salat disitu Kecuali agar Dikeluarkan Kesalahannya Seperti hari Ia dilahirkan Oleh ibunya Dalam riwayat lain Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Adapun yang pertama Dan kedua Maka telah diberikan Dan aku berharap Yang ketiga Dikabulkan Hadis riwayat An-Nasai Nabi Sulaiman Adalah Nabi utusan Allah Yang menyembah Allah yang Maha pengasih Dan Maha penyayang Dan beribadah Di Masjid Al-Aqsa Bahkan Nabi Sulaiman Pula yang pertama kali Dari kalangan Nabi dan manusia Yang menuliskan Surat dengan Basmalah Seperti Diabadikan Dalam surah Al-Quran Anamal ayat Yang ketiga puluh Yang berbunyi Sesungguhnya Surat itu Dari Sulaiman Yang isinya Dengan nama Allah Yang Maha pengasih Maha penyayang Di depan Di depan bangunan masjid Yang masih di kompleks Baitul Makhdis Terdapat bangunan Berwarna hijau Yang dikenal sebagai Kubatul Sakra Atau Dome of the Rock Bangunan kubah ini Untuk melindungi Batu hitam sakrah Muka dasar Dan berbentuk Persegi delapan Dengan kubah Berwarna emas Di atasnya Yang menjadi Pijakan Rasulullah Saat melakukan Perjalanan spiritual Selama semalam Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Menuju Langit Ketujuh Atau Sidratul Muntaha Untuk menerima Perintah salat Dari Allah Dalam peristiwa Isra' Mi'raj Di Masjidil Aqsa Inilah Kemudian Rasulullah Berdoa bersama Dengan ruh Para Nabi Dari masa Yang sudah lampau Peristiwa Isra' Mi'raj Ini ditulis Dalam Al-Quran Surah Al-Isra Ayat ke satu Yang berbunyi Maha suci Allah Yang telah Memperjalankan Hambanya Muhammad Pada malam hari Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Yang telah Kami berkahi Sekelilingnya Agar kami Perlihatkan Kepadanya Sebagian Tanda-tanda Kebesaran kami Sesungguhnya Dia maha mendengar Maha melihat Selain Masjid Kubah Batu Atau Kubah Asakra Atau Dome of the Rock Di kompleks Masjidil Aqsa Juga terdapat Masjid Al-Qibli Atau Masjid Jami Al-Aqsa Musalah Al-Marwani Kubah Silsilah Kubah Mikraj Nabi Al-Mawazin Museum Islam Dan situs lain Arti Jerusalem Bagi kaum Yahudi Haikal Sulaiman Menurut kaum Yahudi Al-Aqsa adalah tempat berdirinya Bait suci Haikal Sulaiman Kuil suci di masa lalu Yang dibangun oleh Nabi Sulaiman Alaih Salam Atau Salomo Putra Nabi Daud Alaih Salam Pada tahun 957 Sebelum Masehi Raja Herodes Memerintahkan Renovasi Dan perluasan kuil Sekitar tahun 19 Sebelum Masehi Dan pekerjaan itu Tidak selesai Sekitar 50 tahun kemudian Kuil ini lantas Dihancurkan oleh Roma Sekitar tahun 70 Masehi Hanya beberapa tahun Setelah selesai Tembok ratapan Secara luas Diakini sebagai Satu-satunya bagian Yang masih berdiri Setelah kuil itu Hancur Banyak orang Yahudi Mulai pergi ke dinding Yang tersisa Untuk meratapi Kehancuran kuil Dan untuk berdoa Dan meratapi Dosa-dosa mereka Dengan penuh Penyesalan Selain mengucapkan Doa-doa Orang Yahudi Juga meletakkan Doa mereka Yang ditulis Pada sepotong Kertas Yang disisipkan Pada celah-celah Dinding Sebutan Tembok ratapan Atau Wailing wall Berasal dari Penamaan Arab Sebagai El Mabka Atau Tempat menangis Yang kemudian Diadopsi oleh Pelancong Eropa Khususnya Perancis Pada abad ke-19 Sebagai Lemur des Lamentations Orang Yahudi Sebenarnya Menamai tembok tersebut Sebagai tembok Barat Atau Kotel Hamar Alfi Dalam bahasa Ibrani Banyak muslim Percaya bahwa Dinding baru Yang menjulang Sekitar 18,9 meter Dari atas tanah Tersebut Tidak ada hubungannya Dengan Yudaisme kuno Orang islam Merujuk Tembok tersebut Sebagai Tembok Al-Borak Diambil dari Nama kuda Bersayap Yang ditunggangi Nabi Muhammad S.A.W. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj Kepercayaan Islam Menyatakan bahwa Al-Borak Diikat ke ginding Sementara Rasulullah Naik ke surga Untuk bertemu Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak muslim Juga percaya Bahwa tembok tersebut Merupakan bagian Dari masjid Al-Aqsa kuno Dan bahwa Orang Yahudi Baru mulai berdoa Di tembok tersebut Sampai setidaknya Abad ke-16 Sedangkan Orang Yahudi Sangat percaya Bahwa Dome of the Rock Adalah tempat Ruang Maha Kudus itu Tempat batu fondasi Penciptaan dunia Dan tempat Abraham Atau Nabi Ibrahim Yang siap Mengorbankan Anaknya Ishak Atau Ismail Dalam literatur Kuno Temple of Solomon Atau Kuil Sulaiman Yang dikenal Dengan Haikal Sulaiman Juga masih Menjadi misteri Meski umat Yahudi Meyakini Keberadaannya Di bawah Masjid Al-Aqsa Pendapat tersebut Sudah mendapat Banyak bantahan Salah satunya Dari Israel Finkelstein Seorang Arkeolog Dari Universitas Tel Afif Yang tak Meyakini Keberadaan Kuil Sulaiman Di bawah Masjid Al-Aqsa Arti Jerusalem Bagi umat Kristen Gereja Makam Kudus Bagi umat Kristiani Di sekitar Al-Aqsa Terdapat Gereja Makam Kudus Sebuah tempat Ziarah Penting Bagi Penganut Kristen Di seluruh Dunia Tempat Itu Dikaitkan Dengan Kisah Kematian Yesus Dan Penyalipannya Serta Kebangkitannya Menurut Tradisi Kristen Yesus Disalib Di sana Di Golgota Atau Bukit Kalvari Dan Makamnya Yang kosong Berada Di dalam Gereja Dan Juga Menjadi Lokasi Kebangkitannya Tempat Ini Adalah Salah Satu Tujuan Ziarah Utama Bagi Ratusan Juta Orang Kristen Di Seluruh Dunia Yang Mengunjungi Makam Yesus Dan Mencari Penebusan Dalam Doa Di Lokasi Tersebut Perjalanan Menuju Syam Kekalahan Pasukan Romawi Timur Bizantium Dari Tentara Islam Dalam Perang Mutah Pada Tahun Keenam Hijriah Membuat Heraklius Merasa Dipermalukan Dan Begitu Murka Heraklius Kembali Menyusun Kekuatan Dan Memimpin Langsung Ratusan Ribu Pasukannya Untuk Mengalahkan Tentara Islam Pasukan Romawi Bergerak Ke Wilayah Utara Jazira Arab Dan Menaklukkan Irak Mesir Dan Damsyik Mereka Kemudian Membuat Basis Pertahanan Di Semenanjung Palestina Berita Pendudukan Wilayah Arab Oleh Pasukan Romawi Terdengar Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam Rasulullah Yang Lemah Heraklius Menduduki Lebih Jauh Jazira Arab Apalagi Sampai Menyerang Madinah Ketegangan Dimulai Pada Ekspedisi Tabuk Pada Tahun 630 Masehi Atau 9 Hijriah Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam Yang Memimpin 30.000 Orang Pasukannya Menuju Tabuk Daerah Perbatasan Dengan Kekaisaran Bizantium Kedatangan Pasukan Muslim Ke Tabuk Adalah Untuk Merebut Kembali Wilayah Arab Yang Ditaklukkan Oleh Romawi Pasukan Islam Sudah Membuat Gentar Tentara Romawi Saat Tentara Islam Tiba Ditabuk Pasukan Romawi Sudah Mundur Panglima Khalid Walid Meminta Izin Untuk Mengejar Heraklius Dan Tentaranya Namun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallam Mencegah Walaupun Kontak Pisik Gagal Terjadi Namun Ekspedisi Rasulullah Untuk Menyambut Serangan Bizantium Ditabuk Menunjukkan Era Baru Hubungan Madinah Dan Bizantium Ekspedisi Ini Menandai Awal Perang Muslim Dengan Bizantium Yang Akan Berlanjut Selama Beberapa Dekade Pada Masa Pemerintahan Khalipah Abu Bakar Ashidik 632 Hingga 634 Masehi Tidak Terjadi Kontak Dengan Wilayah Kekuasaan Bizantium Namun Saat Itu Pasukan Muslimin Telah Menjangkau Gaza Samara Irak Nablus Lut Yafa Dan Rafah Abu Bakar Sangat Fokus Membebaskan Palestina Mengikuti Pesan Rasulullah Sebelum Wafatnya Ketika Beliau Menyuruh Untuk Mengirim Ekspedisi Pasukan Yang Dipipin Oleh Usama Bin Zaid Barulah Pada Masa Umar Bin Hatab Madinah Mulai Serius Mengekspansi Ke Wilayah Utara Menuju Area Kekuasaan Bizantium Umar Mengirim Beberapa Jenderal Muslimin Paling Amar Bin As Bersama Pasukannya Menuju Kekaisaran Romawi Timur Perang Ini Dikenal Perang Yarmuk Perang Yang Terjadi Tahun 636 Masehi Perang Ini Merupakan Pukulan Besar Bagi Bizantium Dan Sejumlah Kota Di Surya Berhasil Jatuh Ketangan Umat Islam Termasuk Kota Utama Damascus Kedatangan Umat Islam Ke Daerah Tersebut Disambut Dengan Baik Oleh Peduduk Lokal Baik Yahudi Ataupun Kristen Termasuk Aliran Yang Ortodok Mereka Semua Menyambut Kehadiran Dan Era Kepemimpinan Islam Di Wilayah Mereka Walaupun Banyak Perbedaan Secara Teologi Memasuki Jerusalem Pada Tahun 637 Masehi Pasukan Islam Sudah Mendekati Wilayah Jerusalem Begitu Mendengar Drap Kuda Pasukan Arab Islam Mulai Mendekat Putra Mahkota Konstantin Menjadi Putus Asah Heraklius Yang Tak Lain Adalah Ayah Sendiri Untuk Mempertahankan Kota Suci Konstantin Justru Kabur Ke Pelabuhan Cesaria Untuk Menyusul Sang Ayah Menuju Konstantinovol Lewat Jalur Laut Di Jerusalem Pun Hanya Tersisa Panglima Artafon Dan Uskup Agung Seporius Sebagai Wakil Resmi Dari Bangsa Romawi Lalu Terjadilah Perbedaan Pendapat Di Antara Keduanya Artafon Bersik Keras Untuk Mempertahankan Jerusalem Sampai Titik Darah Yang Terakhir Untuk Mengerahkan Seluruh Penduduk Untuk Melakukan Perlawanan Sementara Uskup Agung Seporius Lebih Memilih Jalan Damai Mengingat Musuh Terlalu Kuat Saat Itu Jerusalem Dibuat Tanggung Agung Seporius Sebagai Perwakilan Bizantium Dan Kepala Gereja Kristen Jerusalem Ketika Pasukan Islam Dibuat Kepemimpinan Halid Bin Walid Dan Amir Bin As Mengupung Kota Suci Tersebut Seporius Tetap Menolak Untuk Menyerahkan Kunci Kota Jerusalem Kecuali Jika Khalifah Umar Bin Hatab Yang Datang Langsung Menerima Penyerahan Darinya Syarat Dari Uskup Agung Itu Lalu Diteruskan Kepada Khalifah Umar Bin Hatab Di Madinah Atas Masukan Dari Ali Bin Abid Talib Akhirnya Umar Memutuskan Orang Pengawalnya Saja Meskipun Pasukan Kecil Sudah Disiapkan Namun Umar Bin Hatab Bersik Keras Menolak Penakluk Persia Dan Syiria Itu Pun Datang Hanya Bersama Seorang Hamba Sahaya Menunggang Seekor Unta Bergantian Dengan Berpenampilan Sederhana Layaknya Rakyat Kebanyakan Tanpa Menggenakan Jubah Kebesaran Yang Biasa Dipakai Para Penguasa Pemandangan Tersebut Membuat Uskup Agung Dan Seluruh Rakyat Jerusalem Terkagum Umar Bin Hatab Disambut Oleh Sopronius Yang Benar-benar Merasa Takjub Dan Kagum Dengan Sosok Pemimpin Muslim Satu Ini Salah Seorang Yang Paling Berkuasa Di Muka Bumi Kala Itu Hanya Menyandang Pakaian Sederhana Yang Tidak Jauh Berbeda Dengan Pengawalnya Umar Diajak Mengelilingi Jerusalem Termasuk Mengunjungi Gereja Makam Suci Dan Ketika Waktu Salat Tiba Sopronius Memperisilahkan Umar Untuk Salat Di Gereja Namun Umar Menolak nya Umar Khawatir Kalau Seandainya Ia Salat Di Gereja Tersebut Nanti Umat Islam Akan Merubah Gereja Ini Menjadi Masjid Dengan Dalih Umar Pernah Salat Disitu Sehingga Menzolimi Hak Umat Nasrani Lalu Umar Melaksanakan Salat Bersama Para Pasukannya Di Luar Gereja Dan Tempat Dimana Khalifah Umar Bin Hatab Melaksanakan Salat Bersama Para Pasukannya Kemudian Didirikanlah Sebuah Masjid Yang Dinamakan Masjid Umar Di Masa Dinasti Umayyah Apa Yang Dilakukan Khalifah Umar Bin Hatab Adalah Bentuk Toleransi Dia Tak Ingin Menzalimi Umat Kristiani Baginya Gereja Makam Kudus Juga Harus Dilestarikan Agar Umat Kristiani Bisa Tetap Beribadah Perjanjian Umar Seperti Yang Dilakukan Dengan Semua Kota Lain Yang Mereka Taklukan Kaum Muslim Pun Mengadakan Perjanjian Dengan Penguasa Jerusalem Saat Itu Perjanjian Ini Ditanda Tangani Oleh Umar Bin Hatab Dan Uskub Agung Spronius Bersama Dengan Berapa Jenderal Tentara Muslim Sang Khalifah Membiarkan Para Pemeluk Nasrani Dan Yahudi Tetap Beribadah Dan Hak-haknya Dijamin Selama Membayar Pajak Sementara Mereka Yang Menjadi Muslim Diwajibkan Membayar Zakat Perjanjian Itu Menjadi Standar Untuk Hubungan Muslim Kristen Di Seluruh Bekas Kekaisaran Bizantium Dengan Hak-hak Orang Yang Ditaklukkan Dilindungi Dalam Semua Situasi Dan Memaksa Pindah Agama Tidak Pernah Dilakukan Oleh Sebagai Perbandingan Tahun-Tahun Sebelumnya Ketika Jerusalem Ditaklukkan Oleh Persia Dan Bizantium Para Penguasa Penguasa Tersebut Selalu Memerintahkan Pembantaian Dan Pengusiran Para Warga Jerusalem Repitalisasi Kota Umar Bin Hatab Segera Mulai Membuat Kota Ini Sebagai Landmark Muslim Yang Penting Dia Membersihkan Tempat Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Mi'raj Qasidratul Muntaha Sebelumnya Orang-orang Kristen Telah Menggunakan Daerah Itu Sebagai Tempat Sampah Untuk Menyinggung Orang Yahudi Umar Dan Pasukannya Bersama Dengan Beberapa Orang Yahudi Secara Pribadi Membersihkannya Sisa-sisa Peninggalan Khalifah Umar Dilindungi Oleh Dinasti Umayyah Jerusalem Menjadi Pusat Utama Ziarah Dan Perdagangan Kuba Batu Ditambahkan Untuk Melengkapi Masjid Al-Aqsa Pada Tahun 691 Masehi Banyak Masjid Dan Lembaga Publik Lainnya Segera Didirikan Di Seluruh Kota Pembebasan Kota Jerusalem Dibawah Kekhalifahan Umar Bin Hatab Pada Tahun 637 Masehi Jelas Merupakan Momen Penting Dan Sejarah Kota Tua Tersebut Untuk 462 Tahun Kedepannya Akan Diperintah Oleh Umat Islam Dengan Kebebasan Agama Untuk Minoritas Dilindungi Menurut Perjanjian Umar Bahkan Sekarang Ketika Pertempuran Terus Berlanjut Mengenai Status Kota Di Masa Depan Banyak Muslim Kristen Dan Yahudi Bersikeras Bahwa Perjanjian Umar Mempertahankan Kedudukan Hukum Dan Berupaya Membantu Menyelesaikan Masalah Jerusalem Saat Ini Terima Kasih Sudah Menonton Video Keping Dunia Kali Ini Jangan Lupa Like Dan Subscribe Dan Nantikan Video Sambungannya Minggu Depan